halo halo teman-teman hari ini kita akan membuat optical art bunga dari itu kita setiapkan dahulu bahan-bahannya seperti penggaris 30 cm ini penggarisnya 30 cm kemudian ada pensil dan pastinya penghapus juga ya kemudian ada spidol warna hitam dan yang terakhir adalah crayon kita akan menggunakan crayon warna dasar yaitu warna biru merah dan warna kuning eh disiapkan dahulu ya sebelum kita mulai jika sudah kita akan lanjut untuk mewarnai optical art bunga eh siapkan kertas seperti ini posisinya panjang seperti ini kemudian kita membuat pertama yang kita lakukan adalah membuat bingkainya jadi kita membuat bingkai di setiap sudutnya atau setiap sisinya seperti ini ya ikuti dari sebelah kanan ini sebelah kanan bikin lombang seperti ini nah seperti ya sampai bawah nah kemudian setelah sampai bawah seperti ini disambung seperti ini nah tambahan ya kalau salah dihapus kemudian dari bawah sini hingga ke atas nah panjangnya nah sudah seperti ini yang atas lombang jadi seperti ini nah sudah jadi ya pingkainya nah jika sudah kita akan lanjut untuk menggambar bunganya pertama kita akan mulai dengan gambar putihnya caranya melingkar seperti ini bisa di zoom ya kameranya nah lingkar seperti ini satu dua tiga nah lingkar seperti ini setelah itu kita membuat membuat kopak bunganya kita akan membuat tanda lima pertama seperti ini satu nah kemudian dua seperti ini ini tiga nah kemudian empat seperti ini dan terakhir lima ini oke oke sudah kita akan membuat angka kita akan membuat angkainya di bawah ya setelah ini lagi nah langkainya mulai dari bisa mulai dari kanan atau dari kiri bas ya nih kalau dari kanan seperti ini melengkung nah aku lihat seperti ini setelah itu kita akan membuat daunnya membuat dua buah daun 1 seperti ini terujung ya nah lalu dua seperti ini lalu dikasih garis ini nah sudah jadi ya daunnya nah bunganya sudah jadi sekarang sekarang kita mau bikin optical art nya atau sebuah ilusinya ini serjumnya ambil penggaris dan pensil titiknya boleh dimana aja boleh di kanan kiri di atas masuk di bawah mixer maunya di sebelah sini ya terhitung ya nih di sebelah sini kasih titik seperti ini nah titik ya ya titik kemudian kita akan gunakan penggarisnya untuk menggaris caranya seperti ini ini kan titik titiknya tadi kita garis seperti ini nah nah seperti ini garisnya oke kita lihat kita lihat semua lagi nah jadi titiknya ini adalah patokat untuk membuat garisnya kemudian garis ya garis ya garisnya boleh berapa aja disini hingga bingkai yang bawah nah kemudian lagi garis ya garisnya lagi disini kesini kemudian garisnya lagi garis ya nah ini yang kelima ini sudah cukup berarti ada lima garis oke optical art sudah selesai sekarang menggambar optical artnya selesai sekarang kita menuju tahap terakhir yaitu mewarnai nah kita akan mewarnai ini ambil warna merah ini warna merah warna merah kemudian ada warna biru kemudian ganti warna kuning ya oke ambil yang tiga warna sudah disiapkan kita sudah kita akan lanjut hitung warnai warna kuningnya warnanya sangat mudah sekali misalnya kita menggunakan warna merah ini warna merahnya kita warna merah biru kuning nah warna kuning kita menggunakan warna kuning ya warna kuning ini warna 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 Oh Mr. Rupa sebelum itu Setelah menggunakan pensil Gunakan spidol Untuk menebalkan garis Garis pensil ini Masih pengen menggunakan pensil Kita garis menggunakan spidol Terlupa ya Sorry Ditebalkan menggunakan spidol dulu Pelan-pelan ikuti garisnya Seperti ini Ketik garisnya Pelan-pelan Seperti itu Lalu garisnya Lalu garisnya Kita akan menggunakan garis Seperti ini Pelan-pelan ya Semua yang sudah digambar menggunakan pensil Ditebalkan menggunakan spidol Oke Nah Seperti itu Pelan-pelan ya Kita terburu-buru Lalu Lalu bingkainya Ditebalkan ya Masih-masih Ikuti garisnya Jika sudah Hapus menggunakan penghapus Penjil penghapusnya Lalu Hapus Hantan di pensil Siap pensil Kita mulai dari bingkainya ya Hapus Garis pensil yang sudah ditebalkan Menggunakan spidol ya Sudah hilang Nah Jadi Tahapnya Setelah di Warnai Setelah digambar menggunakan pensil Lalu ditebalkan ya Setelah itu Ditebalkan Setelah itu Ditebalkan menggunakan spidol Setelah itu Ditebalkan Diwarnai Menggunakan Trion Nah Cara kewarnaannya Di Kita ikuti ya Setelah Menghapus Garis pensil ini Pelan-pelan ya Menghapusnya Kalau buru-buru Kitasnya Bisa Sobek Oke Nah Pastikan Semua garis Dihapus ya Semua garis yang Tadi Pencilnya Sudah hilang Pastikan Oke Sepertinya Sepertinya Semua ya Kita lanjut Kemudian Warna kuningnya Siap untuk diwarnai Yang daerah sini Warna kuning Kemudian Arti yang sini Warna biru Nah 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 Ini ya Warnanya Harus Rata ya Tidak ada Spot yang kosong Semuanya full Oke Tanpan saja Dan Perhatikan Masih ada Kutip-kutipnya Kemudian Di Warnai Warna biru Hingga Bawah Nah Sudah Seperti ini Puning sudah Dan biru sudah Kemudian Di Kemudian Sampingnya Yang sebelah kanan ini Tadi kan Sini warna kuning Kemudian Sini Warna biru Nah Yang seling ya Nah Jadinya Seperti ini Hanya kelopaknya Warna biru ya Nah Kemudian Nah Warna biru juga Berikut Berikut Di bunganya Eh di daunnya Jika ada daunnya Disitu Nah Jadi Yang warna biru ini Semuanya Warna Bunganya Untuk Daerah sini Seperti itu Nah Untuk Backgroundnya Kita Beri warna kuning Nah Seperti ini Nah Ya Warnai Semua Background di daerah sini Warna Kuning Beri warna kuning Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini warna biru Ini warna kuning Ini warna seling ya Ini warna biru Ini warna kuning Ini warna biru Ini warna kuning Ini warna biru Yang terakhir nah nanti jadinya akan seperti ini kemudian background nya juga sama jika bunganya ini warna kuning maka klonnya harus warna biru nah betul ya 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 selamat menikmati 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 Kita warnai warna merah Kayaknya warna merah Pelan-pelan ya Jangan sampai Keluar garis ya Dan pastikan warnanya full Tidak ada Bintik-bintik putihnya Nah Jangan sampai Nah untuk bagian yang dekat namanya Pastikan jangan diwarnai namanya Skip Seperti ini Mari kita biarkan Tindak diwarnai pada background bagian nama ya Seperti ini Nah Kita hampir jadi nih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Nah Gambar bunganya sudah jadi Gimana gambar bunga dan mewarnai bunganya Total art ini susah atau gampang Gampang ya Seperti ini Oke Kita sudah Kirimkan ke mister ya Thank you everyone Goodbye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya